selamat menikmati di acara presentasi sesi hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pada kesempatan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas materi tentang student company yang akan disampaikan sebagai president yaitu Ibu Nomi Wijayanti dari SMKN 5 Bojolenggoro sedangkan untuk moderator nanti akan disampaikan atau di bekerjakan oleh Ibu Wahyuni kemudian Hossa sendiri Ibu Sumawati biar tidak terlalu lama karena waktu kita sudah berjalan selanjutnya monggo kepada Ibu Nomi Wijayanti selaku presenter untuk menyampaikan materi pada malam hari ini terima kasih Ibu Assalamualaikum 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 Oke, insya Allah kalau misalnya Itu akan membawa dampak yang sangat hebat Tidak hanya untuk Indonesia Mengapa demi Ini karena siswa sejak mulai TK pun bisa sebenarnya Karena saya mengajar di SMK Maka berasa biasa gitu Padahal sebenarnya hal ini bisa dilakukan dalam jenjang apapun Baik dari mulai TK hingga ke perguruan tinggi Oke Oke Lulusan perguruan tinggi Itu merupakan penyumbang terbanyak pengangguran di Indonesia Kemudian alasan kedua adalah bahwa lulusan SMK lebih suka mencari kerja Bukan menciptakan lapangan kerja Padahal seharusnya di SMK Itu ada tiga poin SMK itu Satu dia Istilahnya BMI Iya BMI Kalau tidak salah ya Tetapi kebanyakan dari lulusan SMK Dia lebih cenderung untuk mencari kerja Bukan menciptakan lapangan kerja baru Padahal dia sudah tentu Mereka Kemudian peranan dari Kementerian Pendidikan Bahwa peranan Kementerian Pendidikan Selamat kerja itu harus kompetensi dulu Kalau misalkan lulusan SMA Itu kan lulus Tiap punya kompetensi yang khusus Tidak dengan lulusan SKA Itu mungkin Apa latar belakang Mengapa Harus ada student Kemudian Saya ulas sebentar tentang Apa itu kewirausahaan Kebetulan saya guru kewirausahaan Kewirausahaan dalam hal ini Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar Apa itu kewirausahaan Altynterpreneurship Keputusan 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 Di apa Di masyarakat Hal tersebut Sudah sering kita Bahwa Sebagai seorang Wirausaha itu Sebenarnya Kita harus memiliki mental Yang Yang Banyak Mental yang Kokoh Mental yang Yang sebenarnya Dalam hal ini Dalam Kalau kita berbisa Masalah Karakter Karakter seorang anak Nah disitu Sebenarnya Karena Kewirausahaan itu Sudah mencakup Semua Karakter Kita Dalam Hal Salon Wirausaha Jadi Kewirausahaan disini Adalah bahwa Kewirausahaan tersebut Sebagai sebuah Semangat Sikap Dan perilaku Atas kemampuan Seseorang Dalam melihat Peluang Usaha Kalau Mampu Oleh Bapak Rifai Bahwa memulai Sebuah usaha itu Haruslah Melihat Kesempatan Memang betul Kesempatan Ini adalah Kesempatan Bagaimana Secara jeli Melihat lingkungan Sekitar kita Apa sih sebenarnya Yang diurukan oleh Masyarakat Sebagai seorang Wirausaha Tersebut Sangat Respek Tersebut Dengan sekitar Tidak boleh acu Kalau saya boleh Berbicara Bahwa sebenarnya Masyarakat Berbicara Bahwa sebenarnya Masyarakat Itu Bagi seorang Wirausaha Adalah peluang Usaha Jadi Kalau biasanya Orang yang Kipo itu Sebenarnya Dia sudah punya Sudah punya Apa namanya Feel Menciptakan Wirausaha Itu untuk Untuk Latar belakang Mengapa Student company Itu Yaitu Satu-satunya Pertama adalah Karena Kita akan Menciptakan Seorang Wirausaha Kemudian Ciri-ciri Dari Wirausaha Itu apa Ciri Pertama Yaitu Memiliki Seorang Wirausaha Memiliki Rasa Pertama Awal Dari Seorang Wirausaha Jelas Memiliki Rasa Pertama Diri Tidak Mungkin Tidak Punya Rasa Pertama Diri Dia Dia akan Lakukan Kegiatan Dia akan Memulai Sebuah Action Kadang kita Melihat Bahwa Banyak Di sekitar Kita Hanya Pengen Sanya Punya Usaha Tapi Tidak Pertama Aksion Mengapa Demikian Karena Mereka Tidak Punya Kepercayaan Diri Pengen Punya Usaha Punya Usaha Kok Bisa Kenapa Saya Tidak Karena Mereka Belum Memiliki Rasa Pertama Sehingga Rasa Pertama Diri Terpenting Dalam Sifat Yang Harus Dibiliki Oleh Seorang Wirausaha Kemudian Satu Juga Harus Memiliki Berpikir Positif Bikir Bukanya Ada Orang Yang Dia Merasa Karena Tidak Pertama Diri Itu Dia Merasa Pesifis Kalau Saya Jualan Ini Tidak Laku Kalau Orang Jualan Itu Kok Laku Itu Tidak Boleh Terjadi Dalam Pemikiran Seorang Wirausaha Jadi Seorang Wirausaha Habis Memiliki Positif Positif Lingkungannya Pemikiran Yang Kedua Berperilaku Pemimpin Berperilaku Seorang Tidak Usaha Kalau Tidak Memiliki Pemimpin Dia Berpikiran Hanya Sebagai Seorang Pekerja Maka Tidak Mungkin Dia Berhasil Dalam Berperilaku Usaha Jadi Banyak Orang Yang Sukses Itu Adalah Siwa Kepemimpinannya Yang Kuat Ini Yang Nanti Harus Kita Tanamkan Kepada Anak Saat Mempelajari Atau Menenangkan Ciri-ciri Wirausaha Pada Siswa Kita Kemudian Ciri Memiliki Inisiatif Keuletan Kegigihan Dan Dorongan Prestasi Tidak Mungkin Seorang Wirausaha Tidak Punya Inisiatif Tidak Mungkin Juga Tidak Mungkin Juga Tidak Gigi Tidak Tidak Dorongan Berprestasi Kalau Hal Ini Tidak Dimiliki Maka Apislah Usaha Yang Dia Dianangkan Kemudian Ciri Yang Kempat Adalah Seorang Usaha Kreatif Dia Harus Berfikir Of The Of The Box Dia Harus Berfikir Di Luar Pemikiran Orang Maka Kadang Berfikir Seorang Usaha Kok Bisa Punya Ide Seperti Itu Karena Dia Selalu Berfikir Bahwa Apa Yang tidak Dipikirkan Orang Dia Pikirkan Contoh Kecil Misalkan Dulu Kita Kalau kita Sekarang Melihat Aqua Mineral Itu ya Sebagai Sebuah Produk Yang Biasa Saja Benar Tetapi Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Berbuat Sebuah Produk Hasil Dari Pemikiran Soalnya Yang Gila Orang Lain Kenapa Air Putih Kok Dijual Apalagi Bihaya Indonesia Berlimpah Air Ada Saat Yang Memiliki Kreativitas Dan Jiwa Inovasinya Sangat Kirib Bahwa Hal Ini Bisa Menjadi Sebuah Peluang Usaha Mungkin Banyak Lagi Produk Produk Yang Lain Hasil Kiran Pemikiran Kreativitas Kemudian Ciri Yang Kelima Adalah Mampu Bekerja Keras Mungkin Saya Tersingkat Saja Kemudian Berpandangan Luas Berani Ambil Risiko Terhadap Saran Dan Tujuan Dari Tujuannya Adalah Menunggu Berwiraus Sikap Berwirausaha Bagi Siswa Kita Meningkatan Keterampilan Para Siswa Khususnya Sand Of Business Jadi Dengan Sudah Company Mereka Memiliki Sebuah Usaha Kita Usaha Itu Sains Of Business Dari Diri Siswa Tersebut Kemudian Menumbuh Kembanggaan Wirausaha Wirausaha Kedepannya Banyak Wirausaha Baru Yang akan Bermunculan Kemudian Selanjutnya Yang kelima Menciptakan Unit Bisnis Baru Yang berbasis Kita Tidak Bisa Pungkiri Bahwa Sekarang Bisnis Startup Startup Muda Yang sekarang Ada Adalah Mereka Yang bisa Memanfaatkan Selanjutnya Membangun Jejaring Bisnis Antara Pelaku Bisnis Jadi Kalau kita Sejak Awal Kita Sudah Bisa Mengajarkan Siswa Berwirausaha Maka Saat Itu Kita Sedang Mengajarkan Siswa Untuk Membuat Networking Supaya Suatu Saat Pada Saat Dia Dewasa Saat Dia Memang Sudah Terjun Ke Masyarakat Dia Sudah Bisa Kan Bisnis Karena Dia Sudah Punya Yang Banyak Nah Manfaat Bagi Siswa Itu Sengiri Adalah Dia Punya Kesempatan Terlibat Langsung Dalam Dunia Kecil Peningkatan Soft Skill Jadi Banyak Sekali Soft Skill Yang Bisa Kita Kembangkan Seperti Yang Tadi Ciri Ciri Wirausaha Itu Adalah Soft Skill Bagi Apa Bagi Siswa Jika Itu Digali Lebih Dalam Maka Terlihat Itu Bisa Dihusulkan Kemudian Kesempatan Ketika Ketika Nyata Di UKM Jadi Pada Kita Mengajarkan Siswa Dalam Student Company Mereka Kita Beri Kesempatan Untuk Terlibat Dengan Ketika Nyata Di UKM Mereka Kita Kenalkan Apa Itu UKM Sebagai Kemudian Yang Menunggu Bisnis Memiliki Beranian Untuk Manfaatnya Bagi Sekolah Apa Ternyata Tidak Hanya Bagi Siswa Tetapi Bagi Sekolah Juga Itu Meningkatkan Kemampuan Sekolah Dalam Mengembangkan Mendidikan Kewisahaan Saya Yakin Setiap Sekolah Kurikulumnya Salah Satunya Adalah Mengembangkan Kewisahaan Dan Kewisahaan Sekolah Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Hubung Dunia Dengan Dunia Usaha Khusususnya UKM Jadi Kalau Misalkan Kita Mengajarkan Siswa Akan Usaha Kita Juga Bisa Menjalankan UKM Atau Dengan Dunia Usaha Manfaat Tiga Bagi Sekolah Adalah Membuka Jalan Bagi Penyesuaian Kurikulum Yang Dapat Merespon Dunia Usaha Kita Tahu Sekarang Kurikulum Kita Berubah Dari Yang Dulu Kemudian Kita Lebih Kembangkan Kepada Pengembangan Karakter Sebenarnya Pengembangan Karakter Itu Sendiri Bagian Dari Ciri Wira Usaha Yang Kemudian Menghasilkan Usaha Mudah Sama Seperti Seperti Membuka Bagi Siswanya Masalah Ekanismenya Apa Bahwa Dalam Student Company Nanti Model Usaha Itu Dibungkinkan Untuk Pengembangan Usaha Mereka Akan Melakukan Kegiatan Usaha Dan Menjual Saham Jadi Dalam Hal Ini Di Student Company Ini Siswa Tidak Siswa Tidak Memiliki Modal Tetapi Dia Berupaya Bahwa Mereka Bisa Meyakinkan Usahanya Itu Kepada Orang Lain Kepada Lunggungan Kita Sehingga Dia Bisa Menjual Saham Tentunya Pelaksanaan Pendampingan Usaha Dilakukan Oleh Kita Sebagai Guru Walaupun Bapak Ibu Bukan Guru Kewirausahaan Hal Ini Juga Bisa Dilakukan Sekarang Adalah Pelaksanaan Sken 6 Jadi Pahap Pelaksanaan Biasanya Ini Selama Bulan Sudah Saya Lakukan Ini Bisa Bisa Hanya Satu Dua Hari Tetapi Yang Sudah Saya Lakukan Adalah Memulai Ini Dari Mulai Halo Punomi Bisa Noget Noget Dari Terima kasih. 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 Terima kasih.